Universitas Mahasara Suwati Denpasar kembali menerjutkan mahasiswanya ke tengah masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata atau KKN. KKN yang berlangsung di Kota Denpasar diharapkan mampu berkontribusi bagi pemberdayaan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Mahasara Suwati Denpasar Angkatan ke-40, perode 2 tahun 2017 resmi dibuka wakil rektor 2 Unmas Wayansuandi yang mewakili rektor. Sebelum terjun ke masyarakat, peserta KKN terlebih dahulu mendapat pembekalan yang diberikan oleh jajaran Universitas Mahasara Suwati. Pembekalan peserta KKN ini juga diberikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. KKN Unmas diikuti oleh 908 mahasiswa yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu KKN reguler diikuti oleh 504 mahasiswa dan KKN alternatif yang diikuti 404 mahasiswa. KKN Unmas dipusatkan di 2 kecamatan di Kota Denpasar, yakni kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Utara. KKN Unmas menyasar 22 desa, sebanyak 22 hingga 23 mahasiswa dikirim ke setiap desa dengan didampingi oleh seorang dosen pembimbing lapangan. Menurut wakil rektor 2 Unmas Wayansuandi, KKN merupakan bagian dari Tridharma Peguran Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN ini, mahasiswa akan belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah. Nantinya mahasiswa akan membuat laporan akademik terkait KKN yang mereka ikuti. KKN dilakukan di Kota Denpasar, sehingga mereka diharapkan bisa berkontribusi terhadap berbagai permasalahan di perkotaan. Perlu kami tegaskan lagi bahwa KKN kita ini terdiri berasal dari 6 fakultas, itu mungkin nanti 6 fakultas itu, dan segera dari 12 program studi yang diterjunkan secara bersama-sama di desa. Sehingga mereka melakukan kegiatan KKN itu secara multi-intel disiplin, harus bagaimana sekarang. Tentu dalam hal KKN ini, disambil juga sebagai pembelajaran mahasiswa KKN kami, tentu juga akan membantu pembangunan di desa yang diprogramakan oleh kota itu sendiri, sehingga motivasinya itu juga akan menyesuaikan dengan visi dan misi daripada desa ataupun kota itu sendiri. Ketua LPPM Unmas Ketutwitnya mengatakan, permasalahan perkotaan seperti sampah, kebersihan lingkungan, dan lainnya menjadi fokus kegiatan KKN. Bekerja sama dengan perangkat desa, mahasiswa diharapkan memberikan kontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Tapi permasalahan-permasalahan desa itu nanti masing-masing sebenarnya oleh kepala desa dan keurahan. Itu akan menyampaikan kepada mahasiswa kami, kegiatan-kegiatan apa yang harus dibantu, agar kegiatan pemberdayaan desa itu bisa dibantu oleh mahasiswa itu sendiri. Tapi mahasiswa jemput bola kok ya? Masalah apain? Ya memang, memang seperti itu Pak. Kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan itu sendiri sangat tergantung dari kebutuhan. Jadi apa yang desa butuhkan, disitulah mahasiswa membantunya. Sementara Wali Kota Dimpasar, Ide Bagus Rai Dharma Wijamantra, meminta peserta KKN memetakan berbagai masalah di lapangan untuk dicarikan solusi sesuai disiplin ilmu masing-masing. Wali Kota mengharapkan KKN ini bisa memperdayakan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ria Sevali TV